Halo! Kamu team Itaon? Oh, team Itaon! Team Itaon! Nore! Nore! Halo Popper, apakah kalian sudah merindukan peserta YOTMT? Mereka sudah menayangkan episode 6 tadi malam. Semuanya semakin dekat satu sama lain setelah bermain game ini. Hujan masih membasahi mereka. Bogum melihat seorang kru yang memegangi payung mereka. Bogum yang baik hati membantu menutup kepala kru dengan jas hujan. Sementara itu, Yo Jung mengobrol dengan Jo Jung. Ia mengatakan bingung karena terus-terusan berganti tim. Ia merasa tidak cocok dimanapun. Jo Jung pun tertawa mendengar itu. Ia mengerti perasaan Yo Jung. Bogum yang melihat itu mendekatinya. Dia bertanya pada Yo Jung, Apakah kau di team Itaon? Ayo kembali ke timmu. Jo Jung mengatakan bahwa ia akan membawa Yo Jung ke team Itaon. Mereka pun tertawa. Hujan masih berlanju, tetapi perlainan masih harus dilakukan. Tim Magic harus bertanding kembali melawan tim Itaon. Kali ini, Hwang Hinyeop yang banyak terjatuh di episode sebelumnya memilih kursinya sendiri. Dia memilih kursi merah sebelah kanan. Kim Yo Jung menjadi kata kunci mereka. Berikut kata kuncinya. Hwang Inyeop, kurasa dan berbalik. An Bo Hyun, apa dan menyentuh topi. Pak So Jun, kulakukan dan tepuk tangan. Chang Wok, menutup mulut dan kata tidak. Kim Hae An memulai pertanyaannya. Tetapi, baru saja An Bo Hyun mengatakan perasaannya, ia disiram air karena Yo Jung menyentuh topinya. Wah, kau pasti sangat kaget ya. Setelah itu, semua kata kunci keluar dengan sendirinya. Satu persatu, mereka tersiram dan terlepar melayang jatuh ke kolam. Seperti biasa, Mukaji Chang Wok masih terlihat kebingungan dengan apa yang terjadi. Game pun telah selesai. Tim Itewon yang terkena air lebih banyak harus memasak sarapan untuk besok. Sementara itu, tim Magic merasa senang karena menang. Tetapi, Pak So Jun merasa bangga meskipun kalah. Di rumah Hanok, sudah tersedia daging dan sup untuk menghangatkan mereka. Satu persatu, mereka datang ke meja makan. Pak So Jun dan Boku memanggang daging. Mereka mengobrol tentang semua hal. Dari mulai MBTI sampai Jodiak. Mereka telah menjadi dekat satu sama lain. Nanti bagian ini akan aku ceritakan khusus untuk kalian. Pagi hari, tim Itewon memasak sup dan masakan lainnya. Mereka sangat terampil seperti tim dan BAM di Itewon class. Pak Bogum dan Yo Jung datang pertama. Yo Jung membawa es kopi untuk Nara dan Jo Jung. Mereka telah menjadi dekat. Setelah semua berkumpul, mereka menikmati supengat. Sutradara mengatakan bahwa berikutnya mereka akan membuka restoran untuk penggemar. Mereka harus melakukan permainan kata untuk mendapatkan uang belanja. Pemenang pertama mendapatkan 1000 dolar. Kedua 700 dolar. Dan ketiga 500 dolar. Permainan ini sangat lucu dan seru. Tayangan ini akan aku ceritakan secara khusus di part selanjutnya. Sampai jumpa di part makan-makan dan part permainan kata. Terima kasih. Selamat menikmati.